Cristiano Ronaldo Pemberitaan tentang sikap Cristiano Ronaldo yang cabut Saat laga Manchester United melawan Tottenham Motspur Tengah pekan lalu masih berlanjut Banyak yang mempertanyakan tentang bagaimana nasib si nomor 7 selanjutnya Setelah Ten Hag memilih untuk tidak membawanya ke laga melawan Chelsea nanti malam Namun yang menjadi perhatian saat ini adalah Siapakah sebenarnya Eric Ten Hag? Dan mengapa dirinya bisa membuat pembaik seperti Ronaldo bisa seperti ini? Dan kami akan mencoba mengulasnya dalam pembahasan singkat berikut ini Ya, Manchester United sudah memberi hukuman kepada Ronaldo Selain tidak dibawa ke laga melawan Chelsea dan diminta berlatih bersama tim U21 Klub juga mendenda Ronaldo dengan tidak memberinya gaji selama 2 pekan Harapannya sang pemain bisa jerah dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut Ten Hag sendiri juga sudah menegaskan kalau Ronaldo sendiri yang menolak untuk bermain Hal ini sudah dia sampaikan dalam konferensi pers jelang melawan The Blues Tentu sebuah situasi yang pastinya membuat semua orang terkejut Karena sosok pelatih seperti Ten Hag berani memperlakukan Ronaldo seperti itu Tapi tunggu, jika ada yang lebih dulu mengenal Ten Hag Pasti mereka tidak akan kaget Karena pada dasarnya sosok pelatih berusia 52 tahun tersebut Memang terkenal tegas dan tak pandang bulu memperlakukan pemain Dan fakta itu pernah terjadi saat Ten Hag masih menangani klub lamanya Ajax Amsterdam Dimana dirinya sampai membuat karir pemain hampir hancur Sebelum sang pemain akhirnya memilih untuk pergi Ya, pemain yang dimaksud adalah Amin Yones Saat itu pertandingan melawan Hiranven Ajax sudah unggul 4-1 Pada menit ke-85, Ten Hag kemudian berinisiatif untuk memasukkan Yones ke lapangan Sayangnya, permintaan Ten Hag tidak diguberis oleh sang pemain Dia hanya diam seolah tidak mau mendengarkan perintah Merasa diabaikan, Ten Hag kemudian berbalik badan dan kembali fokus ke pertandingan Seperti yang sudah diduga Yones akhirnya mendapatkan hukuman dari Ten Hag Dimana pemain asal Jerman itu akhirnya dibuang dari tim utama Dan kemudian menghabiskan sisa musimnya bersama tim cadangan Karir Yones pun semakin hancur saat dirinya urung dimainkan oleh Ten Hag Sehingga mau tidak mau, membuat Yones akhirnya menyerah dan memilih pergi ke Napoli Karena jika tidak pergi, bisa saja Yones bakal semakin sengsara menghadapi pelatih seperti Ten Hag Pada momen itulah, Ten Hag ingin pemainnya memiliki motivasi bermain Karena jika tidak mempunyai motivasi, untuk apa mereka bermain sepak bola? Saya hanya ingin pemain yang punya motivasi Banyak yang terjadi di sekitar Amin dan dia tidak memberi sinyal kepada kita Kalau perhatiannya masih sepenuhnya dengan Ajax Mark dan saya memberitahunya kalau dia akan melatih di sisa musim bersama Young Ajax Kata Eric Ten Hag pada ESPN Seperti yang kalian lihat, apa yang dialami oleh Amin kini dialami juga oleh Ronaldo Sehingga menarik dinantikan bakal seperti apakah hubungan keduanya Tapi sebelum pertandingan melawan Chelsea, Ten Hag masih menganggap jika Ronaldo adalah pemain terpentingnya Tapi semuanya tidak ada yang tahu Apalagi Ronaldo adalah tipikal pemain yang sulit untuk ditebak Sehingga bisa saja dirinya memilih untuk pergi dan tidak ingin lagi bekerja sama dengan Eric Ten Hag Terima kasih telah menonton!